Intro Halo, saya Mario dari Verse dan Blue Chamber Saya sebagai founder dan owner juga Sehari-harinya saya kerja di Verse dan berternak ayam Sebenarnya kenapa namanya Verse? Sebenarnya nggak ada artinya sih Sebenarnya lebih keplesetan aja dari Verse yang arti dalam arti pertama gitu Sebenarnya kalau filosofinya ngambil dari lucu-lucuan aja sih Ngambil dari fear itu, F.I.R. Puan Cemara Biar, kan Puan Cemara kan dia punya sifat yang kuat Tumbuh dimanapun gitu Semoga aja filosofinya tertular Gitu lah Untuk konsep first sebenarnya standar apa ya Saya pengen bikin standar jeans Ya five pocket gitu Celana dengan saku lima gitu Jeans itu kan five pocket Jadi sebenarnya pengen bikin standar jeans Versi Indonesia Versi Indonesia-nya aja Sebenarnya kalau dari ceritanya sih Ini tuh ditemuinnya sama saya, sama Henry, sama Riyad gitu ada bertiga Singkat cerita mah sebenarnya standar lah Standar anak-anak clothing gitu ya Rata-rata anak-anak clothing 90-an gitu maksudnya Standarnya maksudnya gini Kita dulu nggak bisa untuk beli barang luar dengan merek dan harga yang mahal gitu kan Jadi dari ketidak bisaannya gitu itu kita bikin sendiri aja lah Standar sih sebenarnya simple aja ceritanya mah kayak gitu Kalau untuk cara berkembangnya sih sebenarnya dari temen ke temen dulu sih kalau saya Saya sama Henry, Henry itu yang bagian dagangnya gitu lah Saya dulu yang bikinnya Jadi kita dulu di kapus gitu jualin ke temen-temen Sebenarnya tidak seserius sekarang sebenarnya dulu tuh Jadi dulu cuman untuk itu aja sih memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak bisa dibeli dengan uang sendiri Akhirnya kita punya uang sedikit lah Terus kita bikin Akhirnya kita pakai Kalau dagangnya mah dari temen ke temen aja sampai sekarang juga masih temen ke temen lah Karena temen adalah promosi terbaik dan gratis gitu maksudnya Sebenarnya Blue Chamber itu bagian dari perusahaan Bagian dari, kita kan udah CV nih Bagian dari CV kita gitu Jadi ada dua brand sebenarnya Jadi dari yang pertama itu First, yang kedua itu Blue Chamber Jadi sebenarnya Blue Chamber tidak ada sepuluh tahunnya dengan First sih sebenarnya Cuman awalnya Kenapa namanya Blue Chamber itu Blue Chamber adalah subsection Seasonal Nama seasonal dari si First ini dulu Jadi ingin bikin sesuatu yang beda Keluar dari konsepnya si First gitu Sesimpel itu sih sebenarnya emang Kalau misalkan udah bagian dari First sebenarnya bukan ya Cuman masih satu perusahaan aja Kalau konsep Blue Chamber sebenarnya lebih simpel sebenarnya daripada First sih sebenarnya Kalau secara konsepnya gitu Saya cuman pengen ngobrolin fenomena perang dunia Tapi dari sudut pandang lain gitu Makanya yang dibahas dari segi yang diperkenalkan di produknya itu lebih ke Sebenarnya nyenggol-nyenggol military gitu Tapi sebenarnya bukan karena saya wajib militer Sebenarnya nggak ada kesana Cuman lebih ke Jadi di World War itu Ada orang yang bukan dari kalangan militer Tapi dia lebih suka ber-fashion simpelnya seperti itulah gitu Jadi dia ngumpulin, ngegembel lah maksudnya Karena kotanya sudah hancur Dan banyak Apa namanya mungkin Bangke-bangke dari Orang-orang yang perang dari zaman dulu gitu kan Diambil-ambilin bajunya Itu pasti ada yang kayak gitu gitu kayaknya Jadi Lebih ke match Produk tapi dari Fenomena yang terjadi gitu Tapi dari sudut pandang Bukan si pelaku perang dunianya gitu Dari warga sipilnya Entah dia mungkin Dulunya mah Kerja di perusahaan kaset gitu Atau di Atau di Atau di Atau di Tukang dagang gitu kan Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya Bukan dari kalangan Militer ya Bukan Jadi ya ngambil Serapan-serapan dari Fenomena yang ada Tapi dari sudut pandang lain Kalau Blue Chamber itu berdiri ketika kita sudah punya modal Sebenarnya Jadi bisa dibilang Gampang-gampang susah lah Kalau si Blue Chamber ini Kalau si First kan ngebangunnya agak susah gitu ya Itu dulu emang banyak juga Brand-brand Denim gitu Brand-brand denim yang bermunculan lah gitu Dengan berbagai konsepnya gitu Kalau untuk Blue Chamber sebenarnya gampang-gampang susah Maksudnya gampang-gampang susah gini Ketika kita sudah modal Udah ada modal kan Kita sudah punya modal dan Tinggal gimana caranya si Blue Chamber ini Dijalanin gitu Konsepnya seperti apa harus kita kenalkan dan lain-lain Ya gampang-gampang susah Oh sangat penting sih Kalau kata saya Karena komunitas itu Berdiri dengan Dengan apa ya Homogen kan mereka gitu Satu pikiran Jadi sebenarnya Kita sebagai brand gitu Sebagai pihak Yang punya merek dan Bisa ngebantu lah gitu Jadi sebenarnya ada keterkaitan yang sebenarnya susah dijelaskan sih Kalau menurut saya Jadi komunitas itu penting Apa ya maksudnya Ya biar Sesuatu yang di Angkat di dalam komunitas itu Yang diperjuangkan lah Maksudnya yang diperjuangkan dalam komunitas itu Bisa kita bantu gitu Jadi Sebenarnya saling membantu Dalam hal Memperjuangkan atau Membentuk sesuatu Atau membuat sesuatu sih sebenarnya Jadi sebenarnya kalau Jawaban Eh kalau pertanyaannya Berkaitan atau enggak sih Sangat berkaitan kalau menurut saya Dan itu sangat penting sih lah Komunitas yang namanya komunitas itu Kalau menurut saya ya Kalau menurut saya itu sih sebenarnya lebih ke produknya Adonannya maksudnya Kalau menurut saya Proses berarti Berbicara aja proses Tiga proses Tertuangkan di dalam satu adonan yang baik Itu bakal Menghasilkan produk yang baik juga gitu Kalau berbicaranya produk Jadi tolak ukur Bagusnya produk Sebenarnya kalau menurut saya dari adonan Kalau saya percaya tipikal adonan Adonannya bagus Produknya juga udah pasti bagus Terus Adonan itu kan ada percaya gini ya Mau resepnya sama Tapi orangnya beda Tetap beda gitu Jadinya nama Itulah Saya percaya di situ sih Kalau untuk masalah harga Mengikutin lah Itu mah Gimana kita berbicaranya Menempatkan Si brandnya Jadi sebenarnya Kalau industri kreatif di Indonesia Sebenarnya Apalagi di Bandung ya Di Bandung mah lebih ke Produsen bisa dibilang Produsen lah gitu Jadi orangnya bisa sedikit Piki gitu Sebenarnya Karena Piki itu bukan Bukan karena dia Tidak setuju dengan Konsep atau produk Yang ditawarkan gitu Jadi lebih ke Karena mereka terbiasa lihat Konveksi Dimana-mana gitu kan Brand banyaknya dari Bandung Pada awalnya gitu ya Pelaku industri kreatif ini Itu emang Lebih Harus bisa memacu lah Sebenarnya gitu Si konsep dan Cara dagangnya dia gitu Kalau untuk pandangan Bagus atau enggaknya mah ya Menurut saya mah Indonesia memang udah keren ya Udah keren banget gitu Dari Jakarta Bandung Jogja Dan semua kota yang ada di Indonesia Sebenarnya Berpotensi sih menurut saya Untuk keluar Gimana Gimana cara Merekanya aja sih Membawa Apa namanya Mengemasnya gitu Mengemasnya seperti apa Oh gak usah sih Kalau kata saya Gak usah dengan modal besar gitu ya Modal pertemanan pun Jadi gitu Seperti saya kan Saya Henry Riyad itu kan Modal pertemanan gitu awalnya Cuman karena punya Masalah yang sama gitu Dan Kebetulan Kita hidup di Bandung Yang konveksi Dimana-mana gitu dulu Di pinggir jalan pun banyak gitu kan Di Bandung Jadi ya Menurut saya Kalau untuk modal Modal dalam skala Apa maksudnya Modal dalam arti Sesungguhnya Sebenarnya modal itu kan Sebenarnya modal Dengkul juga bisa gitu Tanpa Dengan modal Uang pun bisa jadi gitu Yang penting kita punya Pemikiran Konsep Dan uang sih Yang terakhirnya mantap Tapi sebenarnya Gak usah gede-gede banget Gak usah Dan saya pun juga Mulainya dari 500 ribu sih Kolaborasi apa sih Pernah sih Tapi saya lupa ya Sama siapa Udah lama soalnya Saya udah lama gak kolaborasi Kalau dengan brand mah Kayaknya belum pernah deh Wancana sih banyak sebenarnya Tapi kalau kedepannya Ini si First ini Mau kolaborasi sama Perusahaan font Dari Bandung juga Namanya FTF gitu Jadi dia Bikin font Yang lebih International style lah gitu Mau coba dituangin Kedalam produk Yang banyak agenda sih Sebenarnya Blue Chamber Karena Blue Chamber Masih rangka Kayak beberapa Beberapa brand Sebenarnya Ada satu brand dari Bali Yang mau kita Kolaborasiin di awal Dan salah satu farmer Apa yang mungkin tadi Influencer itu Tapi bukan influencer ya Dia lebih ke Sebenarnya dia itu Tukang masak gitu Chef dan Senang berkebun gitu Kita mau kolaborasi aja Kalau si Blue Chamber itu Kalau masalah banyak lah ya Pasti banyak itu masalah Semakin tinggi Angin semakin kencang Kayak gitu Kalau masalah sih Selalu kita obrolkan Dan selalu ada solusinya Jadi kalau untuk masalah penyelesaian Paling baik sih diobrolin Secara keluargaan Atau secara Perusahaan gitu Misalnya Sebenarnya kita harus Yang paling awal Harus ini dulu lah Niat yang pertama ya Yang pertama harus niat Yang kedua Jangan Jangan cengeng sih Kalau di bisnis Semakin tinggi Semakin kencang gitu kan Kayak gitu Harus tahu sebenarnya Apa yang kita jalanin Yang paling penting itu Jangan Jangan gak tahu lah Itu mah tidak disarankan banget Karena kita mengikuti arus Dan kita punya Dal dan referensi Makan udah gampang ya Jangan sekarang ya Udah tinggal lihat Pinterest atau Google Atau lain-lain gitu Udah tinggal gampang Jadi sebenarnya Paling inti terbesar Emang ya harus Harus menyelami lah Jangan di permukaannya aja Sebenarnya harus diselami dulu Dan yang paling penting Punya partner yang cocok Itu udah paling penting